Saya mengajak seluruh warga, negara, rakyat, khususnya umat Islam yang cinta kejujuran dan keadilan. Marilah bersama-sama kita adakan aksi damai, aksi rakyat berdaulat menggugat pemilu yang cacat. Selasa 19 Maret 2024, melayu pukul 14 hingga sore hari kita bisa berbuka puasa bersama-sama di depan gedung wakil rakyat. Masarnya tidak ada masalah, memasangkannya tidak ada masalah. Ini pakai limbah, limbah kain pati kita matahatin, ini juga pakai limbah kain. Kalau jadi toko dan putih, kapal. Lipat-lipat. Baksonya bakso wakil rakyat. Ini dapat pinjaman berapa? Satu juta. Dari bank bakak mikronya di? Ini juga dapat pinjaman, Ibu? Berapa? Satu juta. Satu juta berapa bulan ini? Ya sudah enam kali setengah. Tidak saja. Terus telah dapat pinjaman, dulunya Ibu? Satu juta. Nah sebelumnya, serabi juga? Serabi sama warung di rumah. Tadi di depan saya lama, saya berbincang-bincang dengan nasabah Bang Waka Mikro yang memametan produknya. Tadi ada yang berjualan gorengan. Saya tanya, Ibu sebelumnya jualan apa? Ya jualan gorengan, Pak. Terus setelah dapat bidang nasa 1 juta, ya tetap gorengan, Pak. Saya tanso, sentar, sentar. Dulu, sebelum dapat Bang Waka Mikro jualannya, maksudnya berapa? Ini sama ini. Kemudian sudah dapat 1 juta, sekarang macemnya menjadi 8, Pak. Ini, ini, ini. Artinya sudah dapat 1 juta, maksudnya jualan dapat 2 macem. Tidak bertompang namanya. Itu yang gorengan. Tadi juga saya lihat ada yang jualan poza, jualan handphone. Saya tanya, setiap minggu hijenya berapa, Bu? Ini, Pak. Setiap minggu hijen. Saya tanya, karena terkena biaya administrasi 3 persen, tiap minggu 26 ribu berangkat. Ini, selama, bukan setahun, selama 50, eh 40 minggu benar. Karena beda-beda tadi, mijenya beda-beda. Ada yang 20 ribu, ada yang 25 ribu 60, ada yang 26 ribu, beda-beda memang. Terus saya tanya, mijenya sebenarnya berapa? Minggu demi? Oh, sudah 2 bulan, Pak. Bisa mijenya terus? Bisa, Pak. Terus, kalau nanti, dan aku mau tambah lagi? Mau, Pak. Minta, kalau tambah berapa? 2 juta. Udah, Pak. 5 juta. Kep格. Kepiknya saya beri 1 juta. Kalau puluh tak puluh tak puluh tak puluh tak. Terus, belum. 1 juta, 2 juta gitu. Tapi, kalau memang itu, disuruh bukan yang kena. Pak taggar. Saya ingin menanyakan dulu kepada pengurus, pengurusnya yang mana ya? Ada yang tidak ada, adalah masukan atau masalah di lapangan. Nama saya Kuyani dari Angguna Bukah Mandiri, Kerapyak. Saya itu sangat bersyukur sekali dengan adanya Bank Bukah Mikro ini. Dapat pinjaman berapa? Pinjaman 1 juta. Sudah hijai berapa kali? 12 kali. Sudah 12 kali? Tepat waktu terus. Terus? Tepat masalah adalah begini. Bentar, bentar. Kalau masalah dulu ini 1 juta kan? Sudah 12 kali. Banyak sekali. Banyak sekali Bank Precet. Bank Precet, Bank Precet. Banyak sekali lain, Bidil atau Bapak Mikro, sampai-sampai di kamri itu, sama Pak Lurah atau Pak Caman enggak tahu. Itu ditempelin, Bank Precet dilarang masuk. Bagus. Ya. Tetapi masalahnya kenapa Bank Precet itu tetap berkembang. Karena apa? Karena aturan-aturan seperti ini yang selesai itu, Pak. Sementara Bank Precet bisa tiap hari datang ke kami. Nah, seperti itulah. Ya, Ibu yang datang terus ke Bank Bukah Mikro. Ya, Ibu yang datang terus ke Bank Bukah Mikro. pendidikan bahasa Inggris. Ya, ya, Alhamdulillah, baik. Sama saya pekerjaannya cuma Tukang Perut yang, ya ini. Ya, terus. Nah, permasalahannya adalah... Ehm, yang kalau cuma 1 juta, UKT anak saya itu 3.150.000. Pergi 6 bulan. Oke, terus. Jadi, per setiap semester. Oke. Jadi, kami mohon, saya bisa setiap semester, tapi dengan tidak. Mungkin kan titilan saya harus menas seperti itu. Nah, itu mohon. Wah, kalau itu urusannya manajer aja lah. Seperti itu kan 6 bulan di pagi, sementara saya harus menas. Oke, yang penting gini loh ya, ini Bank Bukah Mikro. Yang penting, kita disiplin mengangsur, ya, disiplin mengangsur, menceceh itu harus. Yang kedua, kalau kita pinjam itu harus punya hitung-hitungan, punya kalkulasi, bisa kebalikan, tidak. Hati-hati lho, hati-hati lho. Kita harapan bahwa Kak Mikro nanti semakin hari, semakin gede, semakin gede, semakin gede. Jadi, yang kita harapan itu, jangan sampai nanti karena hitungannya enggak benar, kalkulasinya enggak benar, enggak bisa kembalikan, sehingga banknya ikutan bro, enggak boleh, banknya harus semakin hari, semakin gede.